Intro Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang mengendarai mobil bersama kedua anaknya. Sambil mengendarai mobilnya, pria bernama Nick itu mengingat masa lalunya ketika masih bersama dengan sang istri. Dalam kenangannya, Nick dan istri nampak sangat menikmati hidup mereka cuy. Bahkan tak jarang keduanya menunjukkan kemesraan satu sama lain. Sayangnya, kehangatan di antara mereka harus terhenti secara mendadak. Istri Nick yang bernama Maggie itu tiba-tiba mengalami rasa sakit luar biasa di dadanya. Sontak, momen tersebut membuat Nick sangat panik akan kondisi istrinya. Kembali ke masa sekarang, dimana Nick kini terlihat tengah berjalan bersama kedua anaknya. Mereka adalah Isla dan Max. Isla yang terbawa suasana nampak begitu bersemangat. Ia juga sampai berlarian ke kerumunan yang sedang menunjukkan sebuah demonstrasi. Uniknya, demonstrasi yang telah menarik banyak penonton itu ternyata adalah pertunjukan robot. Sepasang robot pelayan tengah menunjukkan kepiawaian mereka dalam memasang spray ke tempat tidur. Isla yang melihat demonstrasi itu pun sangat terkagum-kagum. Terlebih penampilan robot dalam demo itu sangat menyerupai seperti manusia asli. Tak lama kemudian, muncul seorang pria yang merupakan pekerja di Cobaltek. Perusahaan pembuat robot pelayan yang saat ini sedang melakukan demonstrasi. Nick yang nampak tertarik dengan aksi demonstrasi pun tiba-tiba dihampiri oleh pria itu. Ia bahkan sampai ditawari untuk membeli model robot yang telah disediakan oleh perusahaan mereka. Pria itu juga turun menjelaskan mengenai berbagai fitur dan kelebihan yang diberikan oleh robot buatan Cobaltek. Sayangnya perhatian Nick yang tertuju pada aksi robot pelayan malah membuatnya tak menyadari bila saat ini anak perempuannya telah menghilang. Isla ternyata diam-diam berjalan ke tengah kerumunan orang dan memandangi berbagai robot pelayan yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Tak lama kemudian, anak perempuan itu berhenti di sebuah stand. Dimana salah satu robot pelayan terlihat sedang memotong bawang. Entah informasi apa yang didapat oleh robot tersebut. Namun robot memotong bawang itu seketika menghentikan aktivitasnya dan mengandeng Isla untuk kembali bertemu dengan ayahnya. Tak hanya itu, robot tersebut juga ternyata turun menawarkan bantuannya untuk menjaga Isla selama Nick berbelanja. Mendengar hal tersebut, Nick pun sangat terkesan dengan kemampuan robot seri Ion itu. Sebagaimana diketahui, untuk saat ini seri Ion buatan perusahaan Cobaltek merupakan seri robot pelayan dengan AI atau kecerdasan buatan paling canggih di muka bumi ini cuy. Bahkan saking canggihnya sampai bisa meniru emosi manusia secara sempurna. Termasuk mengasuh anek dengan sangat baik. Bahkan, seri robot ini juga memiliki lapis legit yang mumpuni. Sangat mirip dengan kepunyaan wanita pada umumnya. Dengan kemampuan tersebut, tak mengherankan bila semua orang pun menginginkannya. Tak terkecuali dengan Isla, yang juga turun membujuk Nick agar membeli robot tersebut. Kesokan paginya, Nick yang hanya tinggal bersama anak-anaknya jelas sangat kerepotan. Bukan karena harus mengurus kedua anaknya saja, tetapi juga masih harus memikirkan nasib istrinya yang jerawat di rumah sakit cuy. Namun, di tengah repotnya aktivitas pagi kala itu, bel pintu di rumah Nick pun berdering. Dan secara mengejutkan, ternyata dari balik pintu muncul robot pelayan wanita yang sebelumnya sempat ditemui Nick dan Isla di pameran hari itu. Robot pelayan itu lalu menanyakan mengenai jadwal dari semua anggota keluarga sambil menginspeksi kondisi rumah dan berjanji akan memperbaiki pegangan tangga yang rusak. Si robot lalu menjelaskan mengenai hak istimewa yang didapat oleh Nick sebagai pemilik utama dari dirinya. Dimana ia berhak untuk memberikan instruksi atau perintah yang harus dijalankan kepada si robot. Isla yang akan berangkat sekolah lalu datang menghampiri ayahnya dan si robot. Ia lalu bertanya siapa nama si robot ini. Robot pelayan tersebut berkata, jika ia belum diberi nama dan meminta pada Nick untuk memberinya sebuah nama. Sang ayah lalu memutuskan untuk memberi nama si robot pelayan dengan nama Alice. Sesuai dengan judul buku cerita yang dipegang oleh putrinya yaitu Alice Adventure in Wonderland. Saat Nick dan Isla pergi, Alice memanfaatkan waktunya untuk mengkalibrasikan dirinya dengan sistem AI atau kecerdasan buatan di rumah serta mulai membereskan rumah tersebut. Sekembalinya dari berpergian, Nick berserta keluarganya sangat terkesan dengan hasil kerja Alice. Tak hanya menjalankan tugasnya membersihkan rumah dengan baik, si robot juga dengan sigap menyediakan makanan. Nah, pada malam harinya, Isla terlihat sedang mengendap-engendap mengambil kursi untuk mengambil toples berisi cemilan kue coklat yang sangat enak. Saat sedang mengambil kue, Isla yang kehilangan keseimbangan, dia pun terjatuh. Suara toples pecah dan teriakan Isla mengajutkan Nick yang sedang bekerja. Beruntung saat sang ayah menghampiri putrinya tersebut baik-baik saja karena Alice dengan sigap berhasil menangkapnya. Nick lalu bertanya kondisi Alice setelah menyelamatkan putrinya. Sang pelayan berkilang jika dirinya baik-baik saja. Namun jelas terlihat jika sebuah pecahan kaca telah menancap di pahannya yang membuat dirinya terluka. Tak lama kemudian, Nick menghampiri kamar Alice dan melihat jika si pelayan yang kini hanya berbalut pakaian dalam sedang mengobati luka yang ia terima. Sambil memberikan pakaian ganti yang merupakan milik istrinya, Nick bertanya mengenai kondisi Alice. Sambil membuka playster yang menutupi lukanya, si pelayan lalu menunjukkan kondisi kulitnya yang kini sudah sempurna seperti sedia kalah kepada Nick. Kesokan paginya, Nick beserta keluarganya pergi ke rumah sakit tempat Maggie saat ini dirawat. Di sana ia memperkenalkan Alice yang akan menjadi pengurus rumah serta anak-anaknya kepada Maggie. Setelah memperkenalkan pelayan barunya, Nick dan Maggie lalu mengobrol. Di dalam obrolan kedua suami istri ini, Maggie bertanya kenapa ia memilih Alice sebagai robot pelayan. Sang suami lalu berkilang jika yang memilih robot pelayan itu adalah anaknya, yaitu Isla. Scene berganti ke sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Di sana terlihat para pekerja senang bekerja sambil bersendagurau untuk mengatasi kebosanan. Lalu muncul beberapa orang berpakaian necis yang merupakan pegawai dari perusahaan robotik. Nick yang merupakan mandor dengan bantuan dari pekerja bangunan lainnya mengunci dirinya bersama dengan salah satu orang berpakaian necis tersebut di sebuah elevator. Orang tersebut adalah Lewis yang merupakan kontraktor serta bos Nick dan pekerja lainnya. Keduanya lalu terlibat pertikaian dimana Nick marah karena ia mengerti jika bosnya ingin menggantikan para pekerja dengan tenaga kerja robot. Sementara si bos beralasan jika ia melakukan hal tersebut untuk efisiensi. Serta karena pembangunan yang telah memakan terlalu banyak waktu karena menggunakan pekerja manusia. Usaha Nick untuk membujuk Lewis agar tidak mengganti mereka dengan robot ternyata sia-sia. Meskipun demikian, Lewis tetap mempertahankan Nick sebagai mandor karena ia butuh orang yang kompeten dan ia percayai. Tak hanya itu, si bos juga tahu jika saat ini Nick membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan dan perawatan istrinya. Di malam harinya, Nick sampai ke rumah dan menjatuhkan beberapa surat yang kemudian ditemukan oleh Alice. Setelah itu, Nick terlihat sedang berada di garasi sambil memperbaiki mobil. Namun tiba-tiba muncul Alice. Alice lalu bertanya masalah apa yang saat ini sedang dihadapi oleh tuannya tersebut. Nick pun menceritakan mengenai masalah yang ia dapatkan di tempat kerja. Dimana bosnya Lewis akan mencet semua pekerja bangunan dan menggantinya dengan robot pekerja. Setelah mengobrol sebentar, Alice lalu menjalankan tugas selanjutnya yaitu mendampingi Isla sampai ia tidur. Setelah itu, Alice lalu menemui Nick yang sedang menonton TV. Keduanya lalu berbincang-bincang mengenai film yang sedang ditonton saat ini. Meski hanya sebuah robot pelayan, Alice menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan yang ia miliki terkait film yang saat ini mereka saksikan. Nick lalu mengajak Alice untuk duduk bersama-sama menonton film tersebut. Ia lalu meminta si robot untuk menghapus memorinya mengenai film yang mereka tonton. Sehingga bisa menikmati seperti pertama kali menonton film itu. Alice yang ingin pemiliknya itu bahagia lalu menyanggupi permintaan itu. Dan memintanya untuk merestat ulang dirinya dengan menekan tombol power di belakang lehernya. Setelah melakukan restart, keduanya kembali menonton film Casablanca. Sampai akhirnya saat Nick tertidur, tak lama kemudian Nick mendapatkan panggilan telepon dari istrinya Maggie yang mengabarkan jika saat ini ia sudah mendapatkan donor untuk jantung yang sedang ia butuhkan. Kesokan harinya, Nick beserta keluarganya sudah siap di rumah sakit untuk menanti operasi transpalansi jantung yang akan dilakukan untuk Maggie. Tiba-tiba setelah Nick keluar dari kamar beserta anak-anak, Maggie meminta tolong kepada Alice. Ia meminta garisi robot pelayan mau menjaga suaminya jika operasi ini tak berjalan sukses dan akhirnya ia meninggoy. Sayangnya bagi jatuh tertimpa tangga, operasi yang seharusnya dilaksanakan harus batal karena dokter mengabarkan jika ada badai yang terjadi di udara. Badai ini sendiri membuat pengiriman organ transpalansi harus dibatalkan karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman. Nick serta Maggie terlihat sangat sedih. Di rumah, ia mulai minum minuman keras sambil menguntak atik mobil di garasi. Alice yang melihat hal tersebut mencegah Nick untuk minum minuman keras lebih banyak dan memintanya untuk tenang sebentar. Saat terjadi hal itu, Nick tanpa sadar memegang dada si robot yang seperti memiliki denyut jantung layaknya manusia biasa. Alice sendiri berkilang jika jantung buatan tidak sekompleks jantung milik manusia. Alice yang semakin dekat dengan Nick lalu memanfaatkan momen itu dengan mencoba menggodanya. Kendati demikian, Nick tetap kuku untuk tidak melanjutkan kemesraan mereka dan pergi meninggalkan si Alice. Meski tak bisa dipungkiri juga, bila Nick terus membayangkan dirinya sedang berhubungan dengan si Alice. Secara, robot ini memiliki fitur lapis legit layaknya kepunyaan wanita sesungguhan. Adegan berganti ke sebuah bar di mana Nick sedang berkumpul dengan teman-temannya sesama pekerja bangunan. Monty salah satu teman Nick melihat wajah temannya itu murung dan bertanya jika ia baik-baik saja. Tak mau membuat khawatir temannya, Nick lalu menjawab jika dirinya baik-baik saja. Mereka lalu mengobrol mengenai ketidakpuasan mereka karena harus kehilangan pekerjaan karena robot. Monty yang menyimpan rasa benci terhadap para robot lalu merencanakan untuk menyabotase robot pembangunan yang telah menggantikan pekerjaan mereka selama ini. Setelah sampai di lokasi, Monty meminta kode untuk membuka kargo berisi robot-robot pembangunan kepada Nick. Takut akan temannya, Nick mau tak mau memberikan kode tersebut kepadanya. Tanpa rasa kasihan, Monty lalu menghancurkan kepala salah satu robot dan berencana untuk menghancurkan sisanya. Nick yang kaget berusaha untuk menghentikan temannya. Namun ia ditahan oleh teman yang lainnya. Adegan pun berpindah ke kamar mandi di mana Nick terlihat sedang membilas dirinya. Saat keluar dari kamar mandi, terlihat pula Alice sedang menunggu dan mempersiapkan sebuah handuk. Nick pun terkejut saat melihat Alice datang dengan mengenakan pakaian milik Maggie. Meski si robot berkilang, jika itu ia lakukan untuk menenangkan Max. Kesal dengan tingkah Alice, Nick lalu memberitakan si robot untuk melepaskan pakaian istrinya. Namun tanpa diduga-duga, Alice malah melepaskan pakaiannya tepat di depan pemiliknya tersebut dan menunjukkan badan mantapnya yang hanya dibalut oleh pakaian dalam saja. Meski mencoba menghindar, Nick tak bisa melepaskan dirinya dari godaan Alice. Alhasil, mereka pun akhirnya melakukan ritual bercocok tanam untuk pertama kalinya. Kesokan paginya, Nick menemukan Alice di dapur. Ia menyatakan dirinya menyesal setelah melakukan kejadian semalam. Ia juga menyatakan kalau mereka berdua tak bisa melakukan hal itu lagi. Nah, di sisi lain, respon di luar dugaan malah ditunjukkan oleh Alice. Ia justru menilai jika Nick tak puas dengan layanan lapis legit yang ia berikan. Nick yang mendengar hal tersebut merasa kesal dan keduanya pun terlibat pertikaian. Nick lalu membawa Isla pergi ke sekolah dan melanjutkan perjalanannya ke tempatnya bekerja. Di lokasi tempatnya bekerja, Lewis, bos Nick, sudah berada di depan kargo yang pada malam sebelumnya dirusak oleh teman Nick. Ia bertanya mengenai insiden yang membuat robot-robot dalam kargo menjadi rusak. Sang bos sendiri mencurigai Nick karena ia adalah orang yang mengetahui kode untuk membuka kargo. Nick pun mencoba membela diri dengan mengatakan jika kode yang ia pasang dengan hari kelahiran anaknya itu bisa saja diketahui oleh orang lain. Lewis pun mengancam Nick jika ia berhubungan dengan sabotase ini maka ia akan ikut bertanggung jawab. Beruntung setelah kena marah bos, Nick mendapatkan telpon jika ada organ transpalansi yang akan datang untuk istrinya. Tanpa menunggu terlalu lama, operasi transpalansi jantung pun dilaksanakan dan dilakukan oleh para pekerja robot yang ada di rumah sakit itu. Operasi berjalan lancar dan singkat cerita Maggie kini sudah bisa keluar dari rumah sakit dan kembali pulang ke rumahnya. Maggie lalu mencoba untuk ikut membantu mengurus putranya Max. Namun Alice tiba-tiba muncul dan mengambil Max dari Maggie. Ia lalu mencoba untuk mengambil Ali mengasuh Max dari Maggie. Di taman bermain, Max menangis karena salah satu anak-anak mengeluh pada robot pelayannya. Alice yang melihat hal tersebut menegur bocah itu dan memintanya untuk pergi dari sana. Robot pelayan lain terkejut dengan sikap Alice yang tidak seperti robot pada umumnya. Alice lalu menjelaskan jika pemiliknya telah melakukan restart kepada dirinya yang membuatnya untuk mengabaikan beberapa protokol yang harus dijalankan robot pelayan. Nah, di rumah Maggie mempersiapkan makan malam. Setelah itu Alice meminta pada Maggie untuk mengajarinya resep membuat lasagna. Merasa khawatir pada keberadaan Alice, Maggie memutuskan untuk tak memberikan resep tersebut. Nah, pada malam harinya Maggie yang sedang beristirahat di tempat tidur terkejut karena mendengar teriakan Isla. Merasa khawatir tanpa pikir panjang sang ibu segera berlari untuk menghampiri putrinya. Sayangnya, saat hendak memegang pegangan tangga pegangannya rusak yang membuat Maggie terjatuh. Alice pun datang dan segera mengendong Maggie kembali ke kamar. Nick yang baru pulang akhirnya mengetahui keadaan Maggie yang terjatuh karena pegangan tangga yang sedang rusak. Merasa kesal, ia lalu menegur Alice karena ia sebelumnya sempat berjanji akan memperbaiki pegangan tangga. Mendengar hal itu, Alice hanya menjawab jika ia akan dengan senang hati memperbaiki pegangan tangga tersebut. Nah, setelah itu, Nick menemui Maggie dan memberikannya sebuah kejutan yang sangat indah dengan tempat makan malam yang sangat romantis. Namun, tanpa disadari, Alice melihat kemesraan keduanya dari balik jendela sambil memperlihatkan rasa cemburunya. Tiba-tiba muncul Monty yang berkunjung ke rumah Nick. Keduanya lalu mengobrol sampai akhirnya terjadi pertikaian karena Monty mengira Nick mengadukan dirinya sebagai pelaku sabotase robot-robot di pembangunan. Nah, pertikaian ini berujung pada perkelahian. Namun, Monty lebih unggul dan memukuli Nick yang tidak bisa banyak melawan. Beruntung, pada saat yang dibutuhkan, Alice pun datang dan menghajar Monty habis-habisan. Tak bisa melawan, Monty pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Setelah merawat luka Nick, Alice diam-diam pergi mengunjungi rumah Monty yang ada di rumahnya. Di sana terjadi perkelahian antara dirinya dan juga Monty. Namun, meski Monty memiliki pistol, ia tidak berdaya melawan. Karena kemampuan serta kekuatan Alice melebih robot pada umumnya. Tak hanya Monty saja, Alice juga membunuhi robot pelayan Monty dan akhirnya menghabisi pria tersebut tanpa ampun. Kesokan paginya, Nick bertemu dengan Lewis. Ia lalu meminta agar Lewis mau menarik tuntutannya kepada Monty. Namun, Lewis malah memberikan kabar kepadanya jika Monty sudah meninggoy. Kabar itu membuat Nick benar-benar terkejut. Sementara itu, Alice menghapiri Maggie yang saat ini sedang berendam di bak mandi. Di sana, terjadi percakapan. Alice berkata jika ia ingin membahagiakan Nick dengan memuaskannya. Mendengar pernyataan Alice, Maggie pun sangat kesal. Ditambah setelah mengetahui bahwa suaminya juga pernah melakukan hubungan enak dengan robot pelayan itu. Emosi dan marah, Maggie lalu mengkonfrontasi suaminya mengenai perselingkuhannya dengan Alice. Keduanya terlibat perseteruan satu sama lain dan saling menyalakan. Saat pertikaian terjadi, Alice diam-diam membawa Max ke kamar mandi untuk menenggelamkannya. Isla yang tanpa sengaja melihat perbuatan Alice segera memperingatkan orang tuanya jika adiknya dalam bahaya. Mendengar peringatan putrinya, baik Nick dan Maggie segera bergerak untuk menyelamatkan putra mereka. Sang ayah mencoba mendobrak pintu, sementara sang ibu berinisiatif untuk berjalan melalui atap rumah untuk bisa masuk ke kamar mandi melalui jendela. Nah, di sisi lain, Alice mencoba menahan pintu sambil menyatakan jika Max adalah beban untuk Nick yang harus ia hilangkan. Nah, saat Maggie berhasil masuk melalui jendela, Alice lalu mencekiknya. Beruntung Nick berhasil memukul si robot pelayan sampai ia melepaskan tangannya kepada Maggie. Dengan wajah yang sudah rusak, Alice mencoba bertahan dari serangan Nick yang menggunakan stand lampu untuk memukulnya. Tanpa diduga-duga, terjadi konslet yang membuat listrik menyetrum robot pelayan sampai ia berhenti beroperasi. Tak lama kemudian, datang ambulan, polisi serta agen dari perusahaan robot Cobaltek datang mengunjungi rumah Nick. Disana agen perusahaan Cobaltek bertanya mengenai apakah ada mal fungsi pada robot pelayanannya. Namun, Nick yang masih shock tak bisa menjawabnya. Pada akhirnya, Maggie dan Nick memutuskan untuk berpisah sementara. Dimana sang istri membawa anak-anak mereka ke rumah sakit sementara Nick mencoba menyelesaikan masalahnya. Adegan berpindah ke tempat servis yang ada di perusahaan Cobaltek. Terlihat dua teknisi sedang memeriksa dan mencoba memperbaiki Alice yang rusak. Saat mereka hendak mengambil data dari otak Alice, ia berhasil mereplikasikan kesadarannya pada satu robot wanita lainnya di tempat servis tersebut dan membuatnya hidup seketika. Secara diam-diam, robot wanita yang kini telah memiliki kesadaran Alice menghabisi kedua teknisi tersebut dengan cara yang sangat brutal. Karena hal tersebut, Alice memiliki dua badan yang bisa bergerak secara masing-masing. Satu tubuh Alice yang asli dan satu lagi tubuh robot wanita berambut pirang. Bisa dibilang dia meng-copy paste kesadarannya. Alice dengan tubuh asli lalu bergerak menemui Nick yang berada di bar. Nah, di tempat itu Alice mengungkapkan bahwa dirinya lah yang telah membunuhi temannya yaitu Monty. Nick memperingatkan Alice untuk menjauhi istri dan anaknya. Namun, Alice berkata jika ia sudah berada di sana. Kaget mendengar perkataan si robot, Nick mencoba untuk kabur namun tangannya dipegang oleh Alice. Karena terlalu kuat, ia meminta robot pelayan lain untuk membantunya. Namun, Alice berhasil mematikan kesadaran dari robot tersebut. Masih tak menyerah, Nick mencoba mengelabui Alice dengan berpura-pura tunduk padanya. Di saat yang tepat, ia mencabut otak Alice membuatnya mati dan segera berlari ke rumah sakit. Nah, sementara itu, robot wanita berambut pirang yang dirasuki Alice berhasil mematikan semua robot di rumah sakit dan membunuhi satu perawat wanita untuk mengambil kuncinya. Maggie yang sadar anak-anaknya dalam bahaya segera menyelamatkan mereka. Terjadi adegan kucing-kucingan antara Alice dan Maggie. Usaha Maggie membuatnya berhasil sampai di tempat parkir namun Alice berhasil menemukannya dan mengajarnya habis-habisan. Nah, beruntungnya, Nick sampai tepat waktu dan menabrakkan mobilnya kepada Alice. Sayang, usaha Nick masih belum sepenuhnya selesai karena robot yang dirasuki Alice itu masih hidup dengan gagah berani. Terjadi pertarungan sengit antara Alice melawan Maggie dan Nick. Meski sulit, keduanya berhasil membuat robot yang telah dirasuki Alice benar-benar mati. Singkat cerita, Nick dan Maggie yang tengah dirawat di rumah sakit akhirnya rujuk kembali setelah keduanya melewati malam yang penuh teror. Sementara itu, salah satu agen Cobaltek yang tengah membereskan kekacauan di sana tiba-tiba saja menghidupkan kembali server dari perusahaan tersebut. Nah, di luar dugaan keputusan untuk menghidupkan server ternyata berakibat fatal cuy. Karena ternyata aksi tersebut telah membuat kesadaran Alice menjadi aktif kembali dan merasuki semua robot milik Cobaltek yang ada di sana. Dan, kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Bagaimana horornya teknologi bila sudah melampaui batas? Apakah hal seperti ini akan terjadi di masa depan? Mengingat perkembangan AI sedang pesat-pesatnya nih. Nah, bagaimana pendapat kamu sob? Tulis di kolom komentar ya. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!